Pendekar Blon cari jodoh jilid delapan. Ketika masuk ke dalam hutan, Wan Ong Kui, Tong Kui Tik dan In Hang terkejut melihat dua orang sedang bertempur. In Moe serentak Wan Ong Kui berteriak kaget ketika melihat seorang gadis cantik menggeletak di bawah sebatang pohon. Dia cepat lari menghampiri. Memang yang menggeletak itu adalah Hon Bi Ing dia pingsan. Setelah diberi pertolongan, ia pun dapat shuman. Mengapa engkau, LN Moe? Dia titik dia hendak memperkosaku seruhan being seraya menunjuk ke arah salah seorang yang sedang bertempur itu. Pemuda yang berwajah cakap itu Wan Ong Kui berpaling dan menegas. Dan siapa pemuda tegap lawannya itu entahlah, aku tak kenal. Wan Ong Kui, mari kita tangkap bangsat itu, seru In Hang seraya maju ke gelanggang. Yang bertempur itu seorang pemuda cakap lawan seorang pemuda yang berwajah polos. Pada saat Wan Ong Kui dan In Hang tiba, pemuda berwajah jujur itu sedang terdesak. Jelas lawannya jauh lebih sakti. Hanya dengan modal kenekadan sajalah maka pemuda jujur itu dapat bertahan. Duk bahu pemuda berwajah polos itu termakan tinju. Lawan. Dia terhuyung-huyung beberapa langkah. Dan pemuda cakap pun maju hendak menghantam lagi. Jangan jual tingkah, bangsat serempak Wan Ong Kui dan In Hang berhamburan menerjang. Oh, kalian juga ikut-ikutan pemuda cakap itu mengejek seraya kebutkan lengan bajunya. Segulung tenaga Tia Tsun Kang menyiak pukulan Wan Ong Kui dan In Hang. Keduanya terkejut ketika dilanda oleh arus tenaga sakti yang memaksa mereka terdampar ke samping. Menyadari kalau berhadapan dengan lawan yang amat tangguh, Wan Ong Kui serentak mencabut pedang, In Hang melolos sabuknya. Sekali serang, Wan Ong Kui terus memainkan jurus pehoa ingui atau seratus bunga. Bermekaran, sebuah jurus yang paling dahsyat dari ilmu pedang pehoa kiam huat. In Hang juga memainkan sabuk pinggangnya dalam jurus song leong tam cu atau sepasang naga berebut mustika. Sabuk pinggang itu bergeliatan seperti dua ekor naga yang sedang menyambar-nyambar berebut mustika. Bagus, bagus seru pemuda cakap itu dengan gembira, tetapi sayang ilmu pedang pehoa kiamu belum mencapai tataran yang tinggi. Penaga dalammu masih belum mampu mengembangkan jurus dua pehoa kiam huat yang hebat. Dan engkau, darah manis, juga masih jauh sempurna latihanmu sehingga jurus song leong tam cu masih lamban geraknya. Wan Ong Kui terkejut, In Hang terbeliak kaget. Mereka tak mengira kalau lawan dapat mengetahui ilmu permainannya dan dapat pula menilai tataran yang telah mereka capai. Dan lebih terkejut pula mereka ketika dengan gerak yang indah, pemuda cakap itu dapat menghindari serangan pedang dan sabuk. Jangan sombong bentak In Hang, kalau mampu, kalahkanlah aku. Untuk mengalahkan engkau adalah semudah aku membalikan telapak tanganku. Tetapi apa hadiahnya kalau aku dapat merebut sabukmu seru pemuda cakap itu? Engkau boleh pergi. Ha, ha, hanya begitu? Tak perlu kalau gitu, makin lama engkau di sini, aku makin gembira. Setan, engkau menghendaki bagaimana teriak In Hang makin geram. Asal engkau mau ikut aku. Cis, siapa sudi menjadi budakmu? Bukan budak, darah manis, tetapi menjadi istriku. Bangsat marah In Hang bukan kepalang. Dia serem tak mainkan sabuknya lebih gencar dalam jurus tiang holokjit atau matahari tenggelam di bengawan tiang kiang. Dalam pada itu pemuda berwajah polos tadi pun dengan menggenggam pedang maju pula ikut menyerang. Bangsat, jangan menghina wanita. Oh, engkau berani maju lagi. Huh, jurus permainan pedang mohoan Tian Tzu Hei, langit tengkurap laut terbalik, juga belum sempurna. Anak tolol seru pemuda cakap itu seraya tertawa mengejek. Pemuda berwajah polos itu terkejut. Memang dia sedang menggunakan jurus hoan Tian Tzu Hei saat itu. Hut, tiba dua pemuda cakap itu melambung ke udara. Tumit kakinya menginjak pedang pemuda berwajah polos. Dan ketika pedang tertekan ke bawah, dia terus berjumpalitan. Waktu kaki di atas kepala di bawah dia menukik ke bawah untuk menampar sabuk yang meluncur ke arahnya. Ternyata ketiga anak muda itu menyerang dengan serempak. Wan Ong Kui dan pemuda berwajah polos menabas, In Hang melecutkan sabuknya. Karena babatan pedang pemuda berwajah polos itu dapat diinjak dengan tumit kaki maka sekarang dia menampar ujung sabuk In Hang. Pada saat ujung sabuk In Hang melentuk turun, pedang Wan Ong Kui tepat membabat krek. Ujung sabuk In Hang yang terbuat dari kain sutra yang lemas tetapi ulet, terpapas kutung ujungnya. Ihkoma In Hang mendesis kejut seraya menyurut mundur. Dan Wan Ong Kui pun juga loncat mundur. Sementara pemuda cakap itu pun sudah meluncur dan tegak berdiri lagi dalam lingkar kepungan ketiga lawannya. Sebenarnya sabuk pinggang In Hang itu juga tahan tabasan senjata. Tetapi karena pedang Wan Ong Kui itu sebuah pedang pusaka yang dapat memapas logam seperti memapas batang pohon pisang, ujung sabuk In Hang pun menderita terpapas ujungnya. Maaf, nona In, seruan Ong Kui. Engkau tak salah Wan Ong Kui, seru LN Hang seraya membuang sabuk dan ganti mencabut pedang. Tetapi ketika dia hendak menyerang lagi, engkongnya berteriak, Hang, berhenti. Bukan hanya In Hang, pun Wan Ong Kui dan pemuda berwajah polos juga ikut berhenti mendengar teriakan jago tua Tong Kui-tik yang penuhi bawah itu. Mengapa engkong tanya In Hang? Dia bukan musuhmu, kata orang tua itu seraya melangkah maju, biarlah aku yang menghadapinya. Bagus, cindilnya kalah sekarang bandotannya yang maju, seru pemuda tampan itu dengan tertawa mengejek. Siapakah engkong seru Tong Kui-tik? Ia menyadari bahwa pemuda tampan itu bukan tokoh sembarangan. Ia terkejut ketika menyaksikan kepandayan pemuda itu waktu menghadapi serangan In Hang bertiga. Padahal ia tahu bahwa In Hang itu juga lihai. Kalau hanya jago silat kelas dua saja tentulah tak mampu menghadapi darah itu. Apalagi masih di bantuan Ong Kui dan pemuda berwajah polos yang juga cukup tinggi kepandayannya. Buat apa tanya namaku sahut pemuda tampan itu? Begini, kata Tong Kui-tik dengan nada sabar, kalau aku mati, biarlah aku dapat mengetahui siapa yang telah mengantar aku menghadap Raja Akhirat. Oh, baiklah, pemuda tampan itu tertawa bangga, engkau tentu pernah mendengar tentang seorang tokoh yang saat ini sedang menjadi bahan pembicaraan hangat dalam dunia persilatan. Cobalah engkau ingat dua. Tanda petik. Tong Kui-tik mengerut dayi. Banyak sekali rasanya tokoh dua yang bermunculan pada masa terakhir ini. Terutama setelah negara mengalami kekacauan karena diserang pasukan Ceng, banyak tokoh dua baru yang muncul. Ah, aku si orang tua ini memang sudah rusak ingatan sehingga tak dapat menduga-duga siapa yang engkau maksudkan, akhirnya ia menyerah. Ah, memang banyak tokoh dua yang bermunculan tetapi siapakah di antara mereka yang paling menonjol sendiri pemuda cakap itu memberi jalan. Oh, tiba-tiba Tong Kui-tik teringat, aku memang sudah jarang keluar. Tetapi belakangan ini aku mendengar orang menyebut-nyebut tentang seorang jago silat yang menamakan dirinya sebagai Bute Sin Kun. Ha, 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 akhirnya engkau dapat menemukan juga, seru pemuda cakap itu. Engkau Bute Sin Kun Tong Kui-tik terkejut dan nyalangkan matu memandang tajam dua ke arah pemuda itu seperti hendak membuktikan kepercayaannya bahwa pemuda yang masih semuda itu benar dua Bute Sin Kun atau jago tanpa tanding. Matanya yang tajam segera dapat mengetahui bahwa wajah cakap dari pemuda ini bukan wajah yang asli melainkan hanya sebuah kedok yang terbuat dari kulit tipis yang dibuat sedemikian rupa sehingga sukar dikenali. Engkau tak percaya tanya pemuda cakap yang mengaku sebagai Bute Sin Kun itu. Percaya. Oh, apa alasanmu? Engkau sebenarnya bukan engkau saat ini, apa maksudmu? Bukalah kedokmu kamu dan tunjukkanlah wajahmu yang asli. Bute Sin Kun terkejut atas ketajaman matu jago tua itu. Namun sesaat kemudian dia tertawa nyaring, tetapi ku rasa lebih baik begini daripada engkau melihat wajahku yang asli. Mengapa? Apakah engkau tak berani unjuk muka? Bukan begitu, sahut Bute Sin Kun, tetapi sudah menjadi undang-undangku. Bahwa setiap orang yang melihat wajahku tentu harus mati. Oh, kebetulan sekali. Aku memang sudah rasa terlalu lama hidup. Kalau engkau dapat mengantarkan aku menghadap Raja Akhirat, aku merasa beruntung sekali. Ah, sudahlah. Aku tak mau membunuhmu pengecut tiba dua inhang memaki. Jangan salah faham, nona manis, Bute Sin Kun tertawa menyengir, kalau Wungkong buku bunuh, engkau tentu sedih dan tak mau jadi istriku. Bangsat karena tak dapat menguasai diri lagi, inhang terus menerjang. Tetapi dengan santai Bute Sin Kun. Menghindar ke samping seraya kebutkan lengan bajunya. Dari lengan baju itu memancar arus tenaga dalam yang mendampar batang pedang inhang hingga tergetar keras hampir jatuh. Penaga dalam yang dipancarkan dari kebutan lengan baju itu disebut ilmu Tiat Xiong Kang. Hang, minggirlah teriak tongkuitik seraya loncat dan menarik tubuh cucunya agar jangan jatuh. Kemudian dia berpaling ke arah Bute Sin Kun, kalau sampai terjadi apa dua pada anak ini, aku tentu akan mengadu jiwa dengan musrunya geram. Jangan khawatir, Bute Sin Kun tertawa, masakan aku tega melukai darah yang ku penuju. Bute Sin Kun, sebelum kita bertanding aku hendak meminta keteranganmu. Apa sebab engkau hendak mengganggu nona itu seru tongkuitik seraya menunjuk pada hanbi ing ketahuilah, pak tua, seru Bute Bin Kun. Bute Sin Kun itu adalah jago tanpa tanding. Tanpa tanding bukan melainkan dalam ilmu selat, pun dalam segala hal termasuk wanita. Sekali Bute Sin Kun setuju, tak peduli dia itu putri raja atau putri pengemis, putri tokoh persilatan sakti atau orang biasa, maupun istrinya siapa saja pasti akan ambilnya. Nona itu aku suka karena kecantikannya dan cucumu itu pun aku senang karena manisnya. Kedua-duanya harus kuambil. Hanbi ing, Wan Ong Kui, In Hang dan pemuda berwajah polos itu menggeram keras. Hampir saja mereka akan bergerak menyerang apabila tongkuitik tak melarang dengan isyarat tangannya. Bute Sin Kun, engkau akan memperoleh apa yang kau kehendaki asal engkau mampu melangkahi mayatku seru toyi kuitik dengar nada marah yang tertahan. Baik, kalau memang engkau menghendaki syarat itu, aku pun terpaksa menuruti saja. Menghadapi musuh yang sakti, tongkuitik berlaku sangat hati. Jurus pertama ia buka dengan kim pengtian ki atau elang emas merentang sayap. Tangan kanan menampar kepala dan tangan kiri dipersiapkan apabila lawan bergerak menghindar. Tetapi di luar dugaan, Bute Sin Kun menyurut mundur selangkah berdiri dengan jurus kim ketoklip atau ayam emas berdiri sebelah. Dengan demikian tamparan tongkak emtik itu pun mengenai angin kosong. Ia terkejut heran. Mengapa dalam gebrak pertama saja lawan sudah bersiap dalam jurus kim ketoklip? Untuk menjajagi apa rencana lawan, tongkuitik ayunkan pukulan lurus ke dada lawan dalam jurus hek hao ucausim atau macan hitam menerkam ulu hati. Bagus, bagus, memang di gunung kunlun banyak sekali macan hitam yang suka makan hati orang, serubu tesin kun demi melihat jurus serangan lawan. Tongkuitik makin terkejut. Sekali lihat lawan sudah mengetahui dari perguruan manakah dia, tongkuitik, itu. Dia benar dua heran mengapa tokoh semuda bute sin kun memiliki pengetahuan yang sedemkian luas. Namun karena sudah terlanjur menyerang mika tongkuitik pun lanjutkan serangannya. Rencananya begitu dekat pada dada orang, dia hendak menebarkan jari tangannya untuk menutup jalan darah luan kihiat di ulu hati. Tetapi alangkah kejutnya ketika rencana itu belum terlaksana, tiba-tiba tubuh bute sin kun yang masih berdiri dengan sebelah kaki itu, tampak berputar-putar deras. Dari gerak putaran itu memancarkan tenaga dalam yang menyedot tangan tongkuitik. Jagotua itu terkejut. Ia salurkan tenaga dalam lunak pada tinjunya, kemudian dengan tenaga dalam keras yang disalurkan ke arah tangan kiri, ia menghantam lawan. Terdengar letupan pelahan dan tongkuitik berhasil menyelamatkan tangan kanan dari seledotan lawan tetapi ia harus membayar dengan terpental selangkah ke belakang. Bagus, seru bute sin kun, engkau termasuk salah seorang yang mampu menghindar dari tenaga sedotanku. Tongkuitik makin berhati-hati. Serangan selanjutnya ia lambari dengan tenaga dalam yang kuat. Namun bute sin kun tetap tak mau meladeni. Dia hanya berlincahan menghindar kian kemari. Aneh, mengapa dia tak mau menangkis pikir tongkuitik. Akhirnya dalam suatu kesempatan yang baik, dia dorongkan kedua tangannya ke arah lawan. Tangan kiri memancarkan tenaga dalam lunak dan tangan kanan memancarkan tenaga dalam kiu yang sin keng yang keras. Tampaknya bute sin kun masih memandang rendah lawan, serunya tertawa, Ho, sekalipun tenaga sakti kiu yang sin keng mohebat tetapi masih belum mencapai tataran yang tertinggi. Kembali tongkuitik terkejut karena serangannya dapat dibaca lawan. Namun dia pun gembira karena lawan tak mengerti siasatnya yang lain. Lawan hanya mengatakan tenaga kiu yang sin keng tetapi tak menyebut tentang tenaga dalam lunak yang dilancarkan dengan tangan kiri. Uh koma tiba dua bute sin kun mendesuh kejut ketika merasa segelombang tenaga lunak tengah melanda kepadanya, Bian Chiang, pikirnya. Bian Chiang artinya tenaga selunak kapas. Namun pengetahuan itu sudah terlambat. Ia tak sempat untuk menghindari arus tenaga lunak yang sudah tiba di dadanya. Cepat ia empos semangatnya, memancarkan tenaga dalam untuk melindungi dada lalu menghantam dengan tangan kanan, dar. Kali ini kesudahannya agak hebat. Tongkuitik tersurut mundur sampai tiga langkah. Wajahnya pucat. Tetapi bute sin kun juga tergetar tubuhnya dan menyurut selangkah. Han Bing, Wan Ongkui, pemuda berwajah polos terutama In Hang terkejut menyaksikan keadaan tongkuitik. Lebih terkejut pula perasaan mereka membayangkan kalau bute sin kun akan loncat menerjang orang tua itu. Serempak bertiga anak muda itu terus hendak menyerbu ke dalam gelanggang. Tetapi sebelum mereka semua bergerak, tiba-tiba bute sin kun loncat ke belakang dan berseru, Pak tua, aku masih mempunyai lain urusan yang penting dan tak dapat melayani engkau. Lain hari aku pasti akan mencarimu untuk menyelesaikan pertempuran ini, habis berkata bute sin kun berputar tubuh dan loncat pergi. In Hang lebih penting menolong engkongnya daripada mengejar bute sin kun, engkong, bagaimana keadaanmu tanyanya cemas. Tongkuitik tak menyahut melainkan geleng dua kepala. Ia duduk bersemedi untuk menyayurkan pernapasannya. In Hang bertiga mendapat kesan bahwa engkongnya itu tentu menderita luka dalam yang cukup parah. Mereka tak berani mengganggu dan hanya tegak menjaga di sekeliling jago tua itu. Lebih kurang sepeminum teh lamanya, tampak wajah Tongkuitik mulai segar kembali. Kemudian ia berdiri dan menghela nafas, Ah, kalau dia mau menggunakan seluruh tenaga dalamnya aku pasti sudah wancur. Oh, apakah engkau menderita luka tanyain Hang? Ya, tetapi berbahaya. Tenaga dalam orang itu memang luar biasa. Tetapi heran mengapa dia tak mau menggunakan seluruh tenaga dalamnya. Tiba dua Han Bing teringat peristiwa dirinya dengan Bute Sin Kun. Oh, apakah karena hal itu yang telah menyebabkan dia kehilangan tenaga saktinya. Tetapi Nona itu tak mau mengatakan hanya wajahnya saja yang bertebar warna merah. Rupanya perubahan muka Han Bing dapat diketahui Tongkuitik. Serunya, Nona maaf apakah yang telah terjadi dengan Nona tadi? Han Bing menceritakan bahwa waktu Wan Ong Kui sedang bertempur dengan kelima hari maulusan, tiba-tiba aku sirtiaki menghampiri kepadanya, Nona, Wan Ong Kongcu pesan kepadaku, sebaiknya kita menyingkir dan tempat ini. Mengapa tanya Han Bing karena Kongcu merasa seorang diri harus menghadapi sekian banyak orang apalagi masih harus memikirkan keselamatan Nona, tentulah pikirannya akan terganggu. Apabila Nona sudah berada di tempat yang aman tentulah pikirannya akan lebih tenang menghadapi lawan. Han Bing menganggap hal itu memang benar, tetapi ia pun menguatirkan keselamatan Wan Ong Kui. Apakah ia akan membiarkan saja Wan Ong Kui mengalami bahaya seorang diri? Nona, setelah kita menyingkir ke tempat yang aman, akulah yang akan keluar untuk menemui Win Ong Kongcu lagi, melihat Han Bing bersangsi, Tia Kim menyusuli keterangan lebih lanjut. Entah bagaimana Han Bing tiba-dua merubah pikirannya. Ia anggap alasan yang dikemukakan Tia Kim itu tepat. Kalau ia sudah menyingkir tentulah Wan Ong Kui dapat mencurahkan pikirannya dengan tenang. Akhirnya ia mengikuti Tia Kim menyelingap ke dalam gerumbul dan terus menerobos ke dalam sebuah hutan kecil. Cukup lama juga mereka melintas hutan dan lembah dan akhirnya mendapatkan sebuah tempat yang sesuai untuk sembunyi. Tinggalkan aku dan lekas carilah Wan Ong Kongcu, kata Han Bing Tia Kim pun menurut perintah. Tetapi sampai lama belum juga kembali. Pada saat Han Bing terlena tidur, ia merasa tangannya telah dipegang orang. Begitu ia membuka mata, alangkah kejutnya saat itu. Siapa engkau Han Bing meronta dan membentak? Oh, tak perlu takut Nona, kata orang itu seorang pemuda. Yang tampan dan ramah. Siapa engkau Han Bing yang saat itu sudah berdiri mengulang pula pertanyaannya? Aku Sibu Namate, kata pemuda tampan itu, sahabat dari Wan Ong Kui. Wan Ong Kui, bagaimana keadaannya Bing mulai tegang? Ah, Bute menghela napa sedih, walaupun terlambat tetapi untung aku kebetulan lewat di tempat itu. Serta melihat Wan Ong Kui sudah kepayahan menghadapi keroyokan beberapa orang, aku segera membantu. Tetapi tepat pada saat itu Wan Ong Kui pun rubuh. Ih, Han Bing mencerit, apakah dia tewas aku berhasil mengundurkan musuh dan terusku bawa. Wan Ong Kui lari ke dalam sebuah hutan. Dia tidak tewas. Tetapi menderita luka parah sekali. Oh, mana dia teriak Han Bing bute mengangguk-anggukan kepala dan tersenyum. Ah, memang pantas kalau Wan Ong Kui begitu memperhatikan sekali kepadamu. Ternyata engkau juga sangat memperhatikan keadaannya. Ah, dia lebih beruntung dari aku. Han Bing terkesiap. Apa katamu? Setelah ku beri obat, dia dapat sadar. Dia telah menderita luka dalam yang parah dan harus mengasoh sampai setengah tahun baru pulih kesehatannya. Han Bing terkejut. Tetapi jangan khawatir Nona, kata Bute. Dia minta tolong kepadaku supaya menghantarkan Nona ke lusan sebagai sahabat baik. Sudah tentu aku wajib membantu kerepotannya. Ah, ku rasa tak perlu merepotkan engkau, kata Han Bing. Aku dapat melakukan perjalanan seorang diri. Ah, jangan Nona, kata Bute. Pertama, suasana sekarang ini tidak aman, di mana-mana timbul. Pemberontakan dan kerusuhan. Begal dan perampok tumbuh seperti jamur di musim hujan. Nona seorang gadis, tidakkah akan berbahaya apabila harus menempuh perjalanan seorang diri. Dan lagi, kata Bute lebih lanjut, Aku pun tak mau ingkar janji kepada sahabatku Wan Ongkui karena aku sudah berjanji akan mewakilinya mengantar Nona. Ah, dia memang seorang pemuda yang penuh tanggung jawab terhadap Nona. Han Bing tertegun. Nona, berilah aku kesempatan untuk menghantar Nona. Aku berjanji akan melindungi Nona dengan segenap jiwa ragaku. Bute masih menusukan kata dua yang berbisa. Dengan kata dua yang manis dan sikap yang sopan, berhasillah Bute mendapat kepercayaan Hon Miluk mereka lalu meneruskan perjalanan. Tetapi di tengah jalan entah karena apa terkenalah Hon Bing pada Wan Ongkui. Kebaikan keramahan dan sikap pemuda itu berkesan dalam hatinya. Dia minta supaya diantarkan ke tempat Wan Ongkui. Ah, perlu harus ke sana? Dia perlu ketenangan dan tak mau diganggu orang, kata Bute. Tidak, kata Hon Bing, biar bagaimana dia telah melepas budi kebaikan kepadaku selama dalam perjalanan ini. Aku harus melihat keadaannya. Kalau memang berbahaya, aku akan merawatnya sampai sembuh. Bute terkejut dalam hati. Sebenarnya dia sudah cukup merderita menahan nafsu birahinya terhadap gadis cantik itu. Dalam keadaan terdersak, daripada ketahuan belangnya apabila harus mencari Wan Ongkui, lebih baik ia bertindak saat itu juga. Tidak, Nona Manis, katanya, aku tak berani melanggar pesan sahabatku. Hon Bing terkejut ketika Bute berani memanggilnya dengan kata Nona Manis. Sedang Wan Ongkui yang bersamanya dalam perjalanan selama beberapa hari, jangankan memanggil dengan Nona Manis, bahkan bertatapan muka saja Wan Ongkui itu tak berani. Jika engkau tak mau mengantarkan ke sana aku akan mencarinya sendiri, Hon Bing pun mulai ketas. Ai, Nona cantik, Bute tertawa, mengapa engkau begitu memperhatikan sekali kepada Wan Ongkui? Bukankah sekarang sudah ada penggantinya? Hon Bing makin mendapat kesan bahwa Bute itu seorang pemuda yang kurang ajar. Masa baru kenal sudah cengar-cengir menyebut Nona Manis, Nona cantik segala. Itu urusanku, engkau tak perlu ikut campur, Hon Bing makin getas. Ai, Nona cantik, kata Bute, jangan marah. Ketahuilah, Nona Manis aku juga seorang lelaki. Sudah tentu aku merasa iri terhadap Wan Ongkui. Apanya yang menarik perhatianmu begitu ruwa? Dia memang tampan tetapi ketampanannya tidak bersifat keperiaan, melainkan sebagai gadis cantik. Aku pun lebih gagah dan lebih sakti dari dia. Apa yang kurang padaku? Jangan banyak mulut bentak Hon Bing makin marah, silakan engkau melanjutkan perjalananmu sendiri. Aku tak butuh pengantar. Ah, darah cantik, segala galanya tentu tetap cantik. Bahkan kalau marah malah tambah cantik, ai. Kini jelas sudah bahwa pemuda yang mengaku bernama Bute itu seorang pemuda yang tak berbaik. Tiba dua Han B.L.N.G. teringat pada kusir kereta, mana tiakim kusir kereta itu? Mengapa? Kalau engkau tak mau mengantarkan aku ke tempat Wan Onkel, antarkan aku menkri kusir itu. Aku dapat melanjutkan peijalanan bersama dia. Ai, bagaimana engkau ini nona manis? Di antar seorang pemuda tampan dan gagah seperti aku tidak mau tetapi minta di antar seorang kusir? Tutup mulutmu bentak Hon Bing dengan wajah kemerah-merahan. Namun ia berusaha untuk tidak marah. Dan jangan mengharap kusir itu mau kembali lagi, mengapa Hon Bing terkejut? Dia sudah kuberi uang dan kusuruh pulang. Aku kasihan padanya. Hon Bing seorang gadis yang cerdas. Merangkai pada kata dua itu dengan tingkah laku Bute yang kurang ajar, diam dua ia menjadi tegang. Apakah ada udang di balik batu atas kemunculan pemuda yang bernama Bute ini? Pikirnya. Ia mengeluh dalam hati karena mengingat keadaan dirinya saat itu. Siapa yang suruh engkau berbuat begitu tegur Hon Bing Wan Ongkui? Tidak percaya teriak Hon Bing seraya ayunkan langkah. Hai, hendak kemana engkau? Nona cepat Bute loncat menghadangnya. Mencari Wan Ongkui. Wan Ongkui gelengkan kepala, Sudahlah, jangan buang waktu. Terus terangku beritahu kepadamu bahwa Wan Ongkui sudah pulang ke rumahnya di Pak Kya? Apahan being terlihat? Dia tinggal di bekas kota reja Pak Kya? Bukankah saat ini Pak Kya sudah diduduki tentara Ceng? Bute mengangkat bahu, Engkau tahu siapa Wan Ongkui itu? Tidak. Hektometer, Dengus Bute, Memang tak salah kalau engkau memilih dia. Kelak engkau tentu hidup mewah. Siapa orang tuanya? Wali kota Pak Kya yang sekarang berhamba pada kerajaan Ceng. Nah, Tidakkah kelak engkau akan hidup enak? Tidak, Aku tak sudi bersahabat dengan putranya antek kerajaan Ceng teriak Han being. Bagus, Kalau begitu jadilah istriku saja, Serem tak Wan Ongkui ulurkan tangan hendak memeluk Nona itu. Han being terkejut dan menyurut mundur lalu berputar tubuh dan lari. Hai, percuma saja engkau lari, Nona cantik, Bute tertawa mengekes Raya mengejar. Ketika berpaling ke belakang dan melihat Bute berada tiga-empat langkah di belakangnya, Han being menyadari. Kalau ia sedang berhadapan dengan seorang iblis yang hendak mengganggu dirinya. Daripada tercemar, Lebih baik aku mengadu jiwa dengan bangsat ini. Kalau aku kalah aku akan bunuh diri, Ia membulatkan tekat. Serentak ia berhenti dan berbalik tubuh menghadapi Bute, Mau apa engkau? Oh, Nona cantik, Apakah engkau tak mengerti perasaan hatiku yang hangus terbakar oleh bara asmaramu? Han being merah mukanya tetapi dia sudah bersiap-siap. Aku sudah menjadi milik orang. Siapa? Putera Paman Kim Tian Chong. Si bloon itu? Ha, 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 A, katak hendak makan buah teratai, Oh, jangan menghina calon suamiku bentak Han being tersipu-sipu malu, Biar jelek dia putra seorang pendekar besar, Tentu baik budinya. Tidak seperti engkau, Iblis pengganggu wanita. Tidak tiba-tiba Bute membentak keras, Tidak bisa, Biarpun bagaimana juga takkan ku berikan engkau di peristri si bloon itu. Cis, aneh, Dengus Han being, Hak apa engkau hendak melarang aku? Perjodohan itu ayahku yang menentukan. Tidak peduli ayahmu, Engkongmu kek, Atau raja sekalipun, Aku takkan membiarkan engkau di persunting si bloon. Kurang ajar, Apa yangmu berani melarang? Cintaku kepadamu, Nona, Yang memberi hak kepadaku untuk melarang orang lain menjamah dirimu. Merah muka Han being tetapi dia mual mendengar rocehan Bute. Tiba-tiba Bute Sien kun bersenandung. Banyak bintang di langit tetapi hanya rembulan satu banyak gadis-gadis cantik tetapi hanya dikau seorang pilihanku. Bute tertawa terbahak-bahak, Maju selangkah dan ulurkan tangan hendak memelukha being-being pun cepat bergerak dan aduh. Koma Bute menjerit dan loncat mundur. Ia memandang telapak tangan kanannya yang berdarah. Seketika marahlah dia. Apa yang telah terjadi? Ternyata Han being-gam dua sudah mencabut tusuk kundainya. Tusuk kundai itu pernah digunakan untuk menusuk dan mencukil bola metu sastrawan berwajah pucat sangkian. Kali ini dia gunakan untuk menusuk telapak tangan Bute. Di tengah-tengah telapak tangan terdapat sebuah jalan darah yang disebut jalan darah Loe Kiong Hiat. Apabila jalan darah itu tertusuk maka tenaga sakti yang dimiliki orang tentu akan merana. Demikian rencana Han being dengan tusuk kundai itu. Bute sudah mabuk kepayang. Ia tak mengira kalau gadis itu berani menusuk. Lebih tak mengira kalau tusukan tusuk kundai itu dengan tepat telah menyusup ke dalam. Jalan darah Loe Kiong Hiat. Seketika ia rasakan tangannya seperti tersentuh dengan aliran listrik yang kuat sehingga kuasa menggigit jantungnya. Bute tahu artinya tusukan itu. Lengan kanannya hilang kekuatannya. Dia harus beristirahat beberapa waktu untuk memulihkan tenaga itu. Bagi Bute ilmu silat itu adalah segala galanya. Wanita cantik, tidak penting. Setiap saat dia dapat menikmati. Maka marahnya bukan kepalang. Engkau, perempuan hina, berani melukai tanganku. Han being hendak menghindar tetapi tamparan Bute lebih cepat, plak. Untung Han being masih sempat mengisar kepalanya hingga mukanya selamat. Tetapi lehernya terhajar. Seketika ia terhuyung-huyung rubuh ke tanah, pakaiannya pun robek terkena duri. Melihat betis si nona yang begitu putih mulus, seketika meluaplah nafsu Bute. Cepat ia menerkam gadis itu bagaikan serigala kelaparan. Han being tak berdaya ketika merasa tubuhnya telah didekap oleh tangan yang kuat. Seketika dia sudah memutuskan untuk bunuh diri saja. Serentak dia pun mengerahkan tenaga untuk menggigit putus lidahnya. Pada saat yang genting di mana kehormatan nona itu terancam hancur dan nona itu pun sedih hendak membunuh diri, tiba dua terdengar sebuah teriakan yang keras. Bangsat, jangan main perkosa wanita. Bute tersentak ke belakang tetapi secepat itu dia pun sudah berbalik diri dan menghantam muh terdengar. Penyerangnya mendesuh kaget ketika mencelat beberapa langkah ke belakang. Bajingan, engkau berani mengganggu kesenanganku serintak berute menerjang orang itu. Penolong itu seorang pemuda berwajah polos yang mengenakan pakaian serba sederhana. Ia mencabut gelok dan menyongsong serangan bute. Untunglah bute C sudah kehilangan sepan. Bagian tenaganya sehingga pemuda berujiha efolos itu dapat bertahan. Sekalipun beg tu dia basah kuyuk mandi keringat menghadapi pukulan tangan bute. Bute terkejut juga. Dia tak kenal siapa pemuda itu tetapi ilmu permainan golok pemuda itu henar dua luar biasa sekali. Cepat dan gencar seperti hujan deras. Hektometer, budak yang tak kenal diri. Kalau dalam lima jurus aku tak mampu mengalahkan engkau, aku akan pergi dari sini, seru bute seraya mulai menghitung, satu dua titik. Titik tiga. Tering, golok pemuda itu terlepas jatuh dan saat itu dia pun sudah pejamkan mat menanti pukulan maut dari bute. Untung pada saat yang berbahaya itu muncul Wan Ongkui, Inhang dan Engkongnya. Walaupun dia dapat mengalahkan kedua pemudawan Ongkui dan Inhang bahkan ditambah pemuda berwajah pulos, namun akhirnya ketika berhadapan dengan Tongkui Itik, ia merasa menghadapi lawan yang berat. Tongkui Itik memang menderita luka akibat adu tenaga sakti dengan bute. Tetapi sebagai seorang tokoh sakti, bute tahu kalau Tongkui Itik itu hebat sekali. Ia khawatir kalau sampai dikeroyok empat, tentulah dia akan menderita kekalahan. Selama gunung masih hijau, masakan takut tak ada kayu bakar, pikirnya. Lebih baik dia pergi dulu, kelak dia masih mempunyai kesempatan untuk membuat perhitungan dengan Tongkui Itik. Maka dia pun seberang melarikan diri. Oh, tentulah akibat tusukan-tusuk kun daya nona itu yang menyebabkan tenaga sakti bute sin kun menderita, kata Tongkui Itik setelah mendengar cerita hon biing nengkong siapakah bute sin kun itu tanyain Hong. Belum lama berselang ini, di dunia persilatan memang muncul seorang tokoh misterius yang menyebut dirinya. Sebagai bute sin kun. Ilmu silatnya tinggi sekali. Konon menurut cerita orang, dia memiliki ilmu silat istimewa dari berbagai perguruan, menerangkan Tongkui Itik. Tetapi dia jelas seorang benggolan hitam yang gemar merusak wanita, seru in Hong. Memang demikianlah, Hong, Tongkui Itik menghela nafas, itulah bahayanya belajar ilmu sakti. Jika tak kuat imannya, dia tentu akan berubah menjadi iblis yang berbahaya. Tetapi kalau dia memang berjiwa luhur, ilmu silat itu akan mendatangkan Rahmat dan Fakdabe untuk memberantas kejahatan, menegakkan keadilan dan kebenaran. Anak dua muda itu pun mengangguk-angguk. Eh, siapakah nama si Ong Heng tiba dua Tongkui Itik bertanya kepada pemuda polos. Wan Ongkui dan In Hong pun teringat kalau belum kenal dengan pemuda itu. Mereka memandang ke arah pemuda berwajah polos. Wan PWS si Bok nama Kian. Tolong tanya siapakah nama Lo Chiampo yang mulia kata pemuda berwajah polos itu sembari menjurah memberi hormat. Timbul kesan baik dalam hati Tongkui Itik. Walaupun agak ketolol-tololan tetapi jelas pemuda Bok Kian itu. Seorang yang jujur, ai, Bok Liao Heng, aku seorang tua ini bernama Tongkui Itik. Dan marilah ku perkenalkan kepada beberapa anak muda di sini. In Hong terkejut dalam hati. Jarang sekali engkongnya bersikap begitu terbuka kepada orang, engkongnya tentu memperkenalkan diri dengan nama Ah Tiik kepada setiap orang yang menanyakan namanya. Mengapa terhadap pemuda itu dia mau memberi lau secara terus terang? Inilah cucuku perempuan In Hong yang liar, tiba dua Tongkui Itik memperkenalkan In Hong. Sebenarnya In Hong hendak membantah tetapi saat itu Bok Kian sudah memberi salam perkenalan, nona intitik. Tanda petik. Terpaksa In Hong balas memberi hormat. Setelah satu per satu diperkenalkan kepada Bok Kian, ketika tiba pada Hong Bing, nona itu pun mengaturkan terima kasih atas pertolongannya tadi. Ah, harap nona jangan sungkan. Rasanya tak ada orang waras yang akan membiarkan perbuatan yang tak begitu senonoh, kata Bok Kian. Mendengar itu Hong Bing pun merah mukanya. Bok Xiao Heng, kata Tongkui Itik pula yang rupanya menaruh perhatian kepada pemuda itu, bolehkah aku siorang tua ini mengetahui sedikit tentang tempat tinggal dan tujuan Xiao Heng sehingga sampai di tempat ini? Ah, aku sedang melakukan tugas yang diberikan oleh Su Tai Jin menghadap Li Seng Tong Cong Peng, General, di Ik Chiu. Su Tai Jin? Siapakah yang Xiao Heng maksudkan dengan Su Tai Jin itu? Bok Kian menyadari kalau kelepasan omong tetapi karena dasarnya dia tak dapat berbohong apalagi ia mendapat kesan bahwa orang dua yang dihadapinya itu orang baik. Maka ia pun bicara terus terang, suga kuat menteri pertahanan kerajaan kita. Oh, Pong Kui Itik terkejut, jika demikian Kong Chu ini orang kepercayaan dari Su Tai Jin bukan? Xiao Heng artinya engkau kecil. Digunakan terhadap pemuda biasa. Kong Chu artinya tuan. Sebutan terhadap putera orang berpangkat atau hartawan atau ternama. Sebutan Kong Chu lebih menghormat daripada Xiao Heng. Ah, tidak lo cilampu. Aku hanya seorang pegawai biasa, harap jangan menyebut aku sebagai Kong Chu kata Bok Kian. Dan sekarang Bok Xiao Heng hendak menuju kemana? Tanya Tong Kui Itik pula. Mencari Su Tai Jin. Oh, apakah Su Tai Jin tidak tinggal di gedung Kementerian Pertahanan di Lemkia? Bok Kian gelengkan kepala, Su Tai Jin sudah sejak beberapa waktu ketika kota reja pindah ke Lemkia, bertugas keluar untuk menyusun kekuatan pasukan kita di daerah dua. Tempat tidak menentu karena harus keliling dari satu ke lain tempat. Ah, Tong Kui Itik menghela nafas, siapakah yang menugaskan Su Tai Jin? Seri Baginda Hong Kong Hektometer, Seri Baginda Hong Kong kabarnya banyak dipengaruhi oleh Menteri Tai Hak Sumasuing Su Tai Jin seorang menteri jujur. Apabila beliau tak tinggal di kota raja. Tentulah Masuing makin leluasa untuk mengendalikan pemerintahan penurut sekehendak hatinya. Memang banyak sekali Menteri Dorna yang bersembunyi dalam pemerintah kerajaan Beng sehingga mudah dikalahkan musuh. General Dua Lapuk, anak pasukan kurang disiplin, Menteri Dorna menguasai pemerintahan, tiba dua Wan Ong Kui dengan geram. Sekalian orang terkesiap mendengar pernyataan yang berani dari pemuda itu. Terutama Han Bing, dia serentak teringat, serunya, Wan Ong Kui, apa, apakah engkau berniat hendak berhamba pada kerajaan Cheng? Siapa yang bilang wajah Wan Ong Kui tampak memberingas? Jahanam Bute. Perlu apa Wan Ong Kui masih hidup begini rupa kalau mempunyai tujuan untuk berhamba pada penjajah Cheng? Hanya mereka yang berjiwa budak mau berhamba pada musuh. Bagus, Wan Ong Kui, aku memang tak percaya omongan si Bute itu, tiba dua In Hang juga ikut memuji. Tong Kui Tik tertawa lebar. Engkong, mengapa engkau tertawa teguh In Hang? Engkau tak tahu Hang, seru jago tua itu hari ini aku. Merasa seperti menjadi muda kembali. Bok Xiao Heng, Wan Ong Xiao Heng adalah pemuda dua yang berjiwa patriot. Jika mereka, anak muda yang masih penuh harapan rela mengorbankan masa muda yang masih penuh harapan dan mengorbankan masa mudanya untuk berjuang membelat tanah air, mengapa aku si tua renta yang sudah mendekati liang kubur ini, tak ikut berjuang? Lo Chiam Pua, kata Bok Kian, apa yang kita hadapi saat ini adalah musuh yang hendak menindas seluruh rakyat. Perjuangan melawan penjajah, bukan hanya kewajiban dari prajurit saja, pun setiap orang, seluruh rakyat yang merasa mempunyai tanah air, wajib berjuang membasmi musuh. Ah, Tong Kuitik menghela nafas, tetapi aku sudah tua, masakan mereka mau menerima diriku? Siapa yang Lo Chiam Pua maksudkan mereka itu tanya Bok Kian. Barisan pejuang, baik yang berbentuk kesatuan pasukan kerajaan maupun laskar rakyat dan barisan kaum persilatan yang menentang kerajaan Ceng. Tidak, Lo Chiam Pua, seru Bok Kian, tua, muda, lelaki perempuan, besar kecil, semua berguna untuk peluangan membela tanah air. Apalagi Lo Chiam Pua seorang yang memiliki kepandayan tinggi, sudah tentu akan menyambut dengan gembira kehadiran Lo Chiam Pua di tengah dua kita. Tong Kuitik mengangguk-angguk. Lo Chiam Pua, kata Bok Kian pula, jika Lo Chiam Pua setuju, marilah ku bawa Lo Chiam Pua menghadap Sutai Jin. Sutai Jin pasti gembira sekali menerima kedatangan Lo Chiam Pua. Hang, tuh dengar tidak? Seru Tong Kuitik kepada In Hong, apakah Hengka setuju ikut Tuan Ongko? In Hong gelengkan kepala, ih, engkong ini bagaimana? Apakah engkong lupakan tujuan kita? Ai, engkau ini memang keras kepala, Hang, seru Tong Kuitik, kemudian berkata kepada Bok Kian, terima kasih Bok Xiao Heng atas perhatianmu. Tetapi cucuku si Hang itu masih ada urusan penting yang hadap diselesaikannya. Maka aku pun terpaksa tak dapat memenuhi anjuran Xiao Heng. Tetapi aku yakin, bahwa kita bersama dalam satu garis perjuangan. Tak apa, Lo Chiam Pua, Bok Kian tersenyum, dan aku terpaksa akan mohon diri untuk melanjutkan perjalanan. Bok Xiao Heng, kata Tong Kuitik, sekalipun hanya dalam waktu yang singkat, tetapi aku gembira sekali atas pertemuan ini. Saat ini negara sedang dalam suasana perang. Setiap orang tak tahu bagaimana nasibnya besok pagi. Aku ingin memberi sesuatu kepadamu sebagai tanda kenang dua-an, harap engkau jangan menolak. Ah, mengapa Lo Chiam Pua begitu sungkan dua, Bok Kian Gopoh memberi pernyataan. Ah, bukan sesuatu barang berharga, tetapi hanya sekedar untuk kenangan saja, kata Tong Kuitik Seraya menyerahkan sebuah bungkusan kain kuning. Bok Kian terpaksa menerima dan setelah mengaturkan terima kasih lalu mohon pamit kepada sekalian orang. Engkong, mengapa engkau begitu suka kepada pemuda itu beberapa saat kemudian setelah Bok Kian pergi, In Hang bertanya. Ah, entah bagaimana, tetapi melihat wajahnya, aku terkenang pada seseorang, kata Tong Kuitik. Siapa engkong? Tong Kuitik termenung. Ia agak kaget dan cepat tersenyum, ah, seorang sahabat yang baik. In Hang heran. Tidak biasanya engkongnya bersikap begitu kikuk. Wan Ong Kong Cu, kalian hendak kemana? Tanya Tong Kuitik mengalihkan pembicaraan. Mengantarkan semua aiku ini kelihusan. Mengapa, Wan Ong Ko tanya In Hang? Mencari putra Kim Tian Chong Tai Hiap. Tong Kuitik terkejut mendengar nama Kim Tian Chong. Tetapi bukankah Kim Tai Hiap sudah meninggal? Benar, Lopeh, tetapi kami akan mencari putranya, kata Wan Ong Kui. Apakah Lopeh kenal dengan Kim Tai Hiap? Setiap orang persilatan seangkatan dengan aku tentu kenal nama Kim Tai Hiap yang termasyur. Dia adalah pemimpin dari dunia persilatan. Sayang pada waktu beliau wafat, aku sedang mengembara ke daerah Tibet sehingga tak dapat datang. Lalu apakah Lopeh kenal dengan putranya? Tong Kuitik gelengkan kepala, sudah lama aku mengasingkan diri dari dunia persilatan. Banyak sekali tokoh dua muda yang tak ku kenal. Tetapi kalau ayahnya seorang pendekar besar tentulah putranya juga pendekar muda yang hebat. Wan Ong Kui gelengkan kepala, tidak. Lopeh, Harimau tentu beranak Harimau tetapi kaum manusia belum tentu. Ayahnya pendekar sakti, putranya seorang bloon yang tak mengerti silat. Ah, Kongcu bergurau, kata Tong Kuitik. Tidak, Lopeh. Orang dua mengatakan bahwa putra Kim Tai Hiap itu seorang bloon, tak mau belajar silat. Lalu Kongcu hendak menemuinya untuk apa? Tanya Tong Kuitik. Sebenarnya hal itu mengenai kepentingan sumo aiku. Wan Ong Kui berpaling kepada biing yang berada di sampingnya. Sumo ai, bolahkah ku katakan kepada ciampua ini? Han biing tidak menyahut melainkan mencubit lengan Wan Ong Kui. Begini Lopeh, kata Wan Ong Kui yang lalu menceritakan tentang maksud tujuan Han biing mencari putra Kim Tian Chong. Oh, seru Tong Kuitik, tetapi boleh aku mengetahui nama ayah Nona biing itu? Wan Ong Kui berpaling memberi anggukan kepada Han biing dan Nona itu pun segera menyahut. Aku adalah anak dari Han Bunlong dari Tai Goan Hu. Oh, teriak Tong Kuitik, aku memang sudah meragukan hal itu dan ternyata memang benar. Dimanakah sekarang ayah Nona? Dengan berlinang-linang air mati Han biing mengatakan bahwa ia belum tahu pasti bagaimana keadaan ayahnya. Karena waktu pasukan Cheng menduduki kota Reja Pakia lalu mengirim pasukan menduduki Tai Goan ayahnya pun lalu menyuruhnya ke Lusan. Dan dia sendiri tanya Tong Kuitik. Beliau sudah bertekad untuk melawan pasukan Cheng. Oleh karena itu lebih dulu ayah telah mengungsikan aku, lalu Ibu Nona? Ibu-ibu sudah lama meninggal dunia, Tong Kuitik menghela napas panjang. Lepih, apakah engkau kenal dengan ayah sumu aiku? Tanya Wan Ong Kuwi. Dia sahabatku yang baik, kata Tong Kuitik, tetapi sudah hampir 20 tahun kami tak bertemu. Sekarang tahu dua dia sudah mendahului aku. Locian Pse, tiba dua Han biing berkata mohon tanya siapakah Locian Pse ini? Mengapa ayah tak pernah menyebut-nyebut nama Locian Pwe kepadaku? Tong Kuitik menghela napas, ya, karena kalian mau berlaku jujur, aku pun harus berterus terang juga. Sebenarnya aku ini murid perguruan Gobi Pei tetapi aku dituduh telah melakukan kesalahan membunuh Asita Ihama kepala Kudil Mutiara Putih di Tibet, aku dikeluarkan dari perguruan. Ah, ku rasa Lo Peh tentu tak melakukan pembunuhan itu, bukan kata Wan Ong Kuwi. Tidak, sahut Tong Kuitik, tetapi bukti tak dapat disangkal. Aku diketemukan berada samping Asita Lama yang sudah berlumuran darah tak berfernyawa sedang tanganku masih mencekal pedang. Apakah Lo Peh tidak mengetahui hal itu? Aku pingsan dan ketika sadar, tahu dua aku sudah diketung oleh beratus-ratus lama. Ah, fitnah, seruan Ong Kuwi, lalu siapakah yang membunuh Asita Lama itu? Sejak dikeluarkan dari perguruan aku lalu mengembara untuk menyelidiki siapa pembunuh yang telah mencelakai diriku itu. Tetapi tak berhasil. Aku bertemu dengan Hon Bun Leong, ayah nona biing kami bersahabat baik sekali. Akhirnya kami berdua masuk menjadi prajurit. Kami beruntung diterima dan dijadikan pengawal dari Menteri Go Sim Kuwi. Karena melihat Menteri itu hendak berhianat dengan bersekongkol pada Raja Cheng, diam dua aku masuk ke dalam markasnya. Dia hendak ku bunuh tetapi gagal karena keburu dipergoki oleh pasukan pengawal. Aku melarikan diri dari kota Raja dan sejak itu aku mengasingkan diri dari dunia persilatan. Dan ayah tanya Hon Biing kabarnya ayahmu juga dicurigai oleh Go Sang Kui dan dikeluarkan. Tetapi bagaimana perisi tiwa yang sesungguhnya aku tak tahu karena dia juga pindah dari kota Raja. Ternyata dia berdiam di Taigoan. Bagus sekonyong-konyong terdengar sebuah suara berhamburan di bawah kesulur angin. Tong Kuitik terkejut. Ketika berpaling tampak dua orang lelaki muncul dari gerumbul pohon. Yang seorang berdandan seperti seorang sastrawan dan yang satu, seorang lelaki tua. Mereka berjalan menghampiri ke tempat rombongan Teng Kuitik. Loheng, setelah memberi hormat, sastrawan itu bertanya kepada Teng Kuitik, Tolong tanya, yang manakah Hon Xio Chia itu? Siapakah anda ini? Tong Kuitik balik bertanya. Aku orang Shiko nama Chai Sing, saya seorang sahabat dari Hon Bun Leong. Semula Tong Kuitik curiga. Tetapi setelah mendengar keterangan orang, dia mengira kalau Ko Chai Sing itu hendak menyampaikan berita dari ayah Hon Biing. Maka buru dua dia pun memperkenalkan Nona, yang inilah Nona Hon Biing itu. Tanpa mengaturkan terima kasih, Ko Chai Sing terus mengisar pandang ke arah Hon Biing Hon Xio Chia aku. Telah mendapat pesan dari ayah Nona supaya menyampaikan sebuah berita. Oh, silakan, kata Hon Biing, apakah ayah mendapat kecelakaan? Ko Gai Sing gelengkan kepala, tidak, Nona, ayah Nona tak kurang suatu apa. Ah, terima kasih Tuhan, seru Hon Biing dengan gembira, lalu dimanakah dia sekarang? ST soal ini tak dapat kukatakan karena loheng pesan Wanti 2 jangan memberitahukan tempatnya kepada siapapun juga. Pokoknya Hon Biing selamat dan kini bersembunyi di tempat yang dirahasiakan. Oh, seru Hon Biing, lalu apa saja pesan ayah itu ayah Nona pesan supaya Nona kembali ke Taigoan. Untuk merawat lukanya titik. Ah, Hon Biing mengeluh kaget, apakah ayah terluka dalam peperangan itu? Ya, parahkah lukanya? Aku tak dapat mengatakan Nona. Tetapi nanti Nona dapat melihat sendiri. Dia benar dua membutuhkan Nona untuk merawatnya, kasihan titik. Lalu bagaimana dengan perintahnya supaya aku menuju ke leusan itu? Oh, apakah dia memerintahkan Nona begitu? Apakah ayah tak menceritakan kepada Mohon Biing balas pertanyaan? Rupanya orang itu menyadari kalau bicara secara tolol. Buru dua ia menyusuli kata. Mungkin karena sedang dalam, keadaan terluka dia lupa pada perintahnya itu. Yang jelas dia sudah mengirim pesan kepadaku supaya diaturkan kepada Nona. Apakah Nona tak kasihan kepada ayah Nona yang sudah tua dan seorang diri dalam keadaan terluka itu? Tanda tanya. Ah, Hon Biing mendekat mukanya dengan kedua. Belah tangan. Bagaimana Nona? Baik, aku akan kembali ke Taigoan. Tetapi bagaimana dengan peti harta yang kubawa itu? Ah, peti harta itu dibawakan Nona Kocai Seng terkejut tetapi cepat pula ia menyusul kata dua, jika demikian, bawalah sekalian peti itu mungkin bergana untuk beaya pengobatan Hei Lo Heng. Hon Biing begitu cemas dan gembira mendengar berita tentang diri ayahnya. Maklum sejal kecil dia sudah ditinggal mati mamanya sehingg diarapat sekali dengan ayahnya. Demikian ayahnya, pun juga amat mencintai putri satu-satunya itu. Maka begitu mendengar pesan ayahnya, Hon Biing pun terus setuju untuk kembali ke Taigoan. Jika begitu, marilah kita berangkat sekarang juga, kata Kocai Seng. Tunggu tiba dua wan ong kui berseru. Eh, siapa engkau teriak Kocai Seng? I aku pengawal dari Ing Moai. Oh, seru Kocai Seng, lalu engkau mau apa? In Moai, wan ong kui berpaling ke arah Hon Biing, apakah engkau kenal dengan kedua orang ini? Hon Biing gelengkan kepala, tidak. Mengapa engkau cepat dua percaya pada omongannya Hon Biing tertegun? Tetapi dia membawa berita tentang ayahku, katanya. Dan engkau terus percaya. Habis, ayah memang benar bertempur melawan pasukan Ceng untuk mempertahankan kota. Kalau beliau terluka parah dan bersembunyi di suatu tempat yang dirahasiakan, itu memang masuk akal, wan ong kui. Setiap orang yang mempunyai maksud, dapat saja merangkai alasan yang dapat diterima akal. Lalu bagaimana aku harus berbuat, wan ong kou engkau harus meminta bukti bahwa dia benar dua orang yang disuruh ayahmu. Tepat, tiba dua tengkui ikut titik bicara, nona harus dapat mempertimbangkan apakah ayahmu itu seorang manusia yang suka menkelah-menkelah kau disuruh menyingkir lalu disuruh kembali. Dan bukankah kota Taigoan saat ini sudah diduduki pasukan Ceng? Dan mengapa peti harta itu juga harus Tachi bawa pulang? Tanda tanya in hang meria lutuk. Pikiran Han Ing yang semula dicengkam ketegangan karena mendengar berita ayahnya sehingga dia tak dapat memikir terang, kini seperi disadarkan. Ia anggap peringatan dua dari wan ong kui, tong kui titik dan in hang itu memang tepat. Ko Sian Seng, kata Han Bi Ing kepada sastrawan yang bernama Ko Chai Seng itu, karena aku beriur kenal dengan cuan maka dapatkah engkau mengunjukkan barang suatu bukti bahwa engkau benar dua telah disuruh ayahku? Hektometer, ini urusan seorang anak dengan ayahnya, ayah yang sedang menderita luka parah dan perlu perawatan. Mengapa nona masih menghiraukan omongan orang dua yang tak berkepentingan itu? Tidak, Ko Sian Seng, Seru Han Bi Ing, mereka justru memperhatikan kepentinganku. Karena aku tahu ayah itu seorang yang berhati-hati dalam tindakan dan bertanggung jawab dalam kata dua. Dia telah menyuruh aku menyingkir, mengapa tiba dua dia suruh aku kembali lagi? Tetapi ayah nona benai dua sedang menderita musibah. Sebagai puterinya wajiblah engkau lekas datang merawatnya. Apakah engkau sampai hati kalau ayahmu sampai meninggal? Apakah engkau tak berdosa kalau engkau tak mau memenuhi keinginan ayahmu yang meminta engkau datang untuk merawatnya? Atau mungkin kalau dia sampai tak tertolong, pun dah merasa, terhibur hatinya karena engkau menjaga di sampingnya. Han Bi Ing tertegun. Kecintaannya terhadap seng ayah memang sedemikian besar sehingga kata dua kocai seng itu tepat mengenai di hatinya. Dia merasa berdosa kalau tak dapat memenuhi panggilan ayahnya. Andai kata ayahnya sampai meninggal dunia, bukankah ia akan makin berdosa karena tak mau memenuhi panggilan itu? Ciciing, tiba dua inhang berseru, agar hatimu lebih mantap, mintalah bukti kepadanya. Jangan usil mulut budak perempuan bentak kocai seng. Gila teriak inhang, aku bicara dengan mulutku sendiri, mengapa engkau melarang? Jangan mencampuri urusan Han Shio Chia. Yang mempunyai kepentingan adalah Ciciing, kalau dia yang melarang, aku taat. Tetapi kalau engkau, huh, engkau pun hanya orang suruhan juga, bukan urusanmu. Ko Sian Seng, cepat Han Bi Ing menukas, agar hatiku tenang, sukalah engkau memberi bukti bahwa engkau benar dua disuruh ayah. Bukti apa yang engkau kehendaki apa saja yang engkau terima dari ayah. Baik, kalau kocai SSNG seraya merogoh ke dalam saku bajunya dan mengeluarkan sebuah sampul, inilah surat dari ayahmu. Sambil menyambuti, Han Bi Ing berkata, kalau membawa surat dari ayah mengapa dari tadi tak engkau serahkan? Ku kira panggilan seorang ayah kepada putrinya yang disayangi itu tak perlu pakai segala macam surat bukti. Tak taunya kalau engkau menghendaki begitu, sahut kocai Seng. In Hang terkejut melihat surat itu. Ia berpaling ke arah engkongnya kemudian kepada Wan Ong Kuo Wi. Tong Kui Tik dan Wan Ong Kui tenang-tenang saja. Waktu membaca surat itu wajah Hon Bi Ing tampak makin pucat dan bibirnya gemetar. Sesaat kemudian air matanya pun muai menitik keluar. Baik ko Sian Seng, marilah kita berangkat, katanya. Han Sio Chia, apakah benar surat itu dari ayahmu tegur? Tong Kui Tik. Benar, Tong Pah Peh, Paman, aku tak ragu lagi bahwa ini memang buah tulisan ayah, kata Han Bi Ing tong kui tik mengangguk, baiklah. Tetapi aku berkumpul dengan ayahmu sudah beberapa tahun. Aku pun tahu juga gaya tulisan ayahmu. Bolehkah aku melihat surat itu? Han Bi Ing segera menyerahkan surat ketika membaca, wajah Tiong Kui Tik tem mengeripu tegang. Beberapa saat kemudian mengangguk dan menyerahkan surat itu lagi pada Han Bi Ing, benar, memang itu tulisan ayahmu. Jika begitu, Anda idinkan kami berangkat sekarang bersama Han Sio Chia tanya Ko Chai Seng dengan nada riang. Ya, Engkong teriak In Hong. Tetapi Tong Kui Tik tak menyaut. Wajahnya tampak membesi. Nona Han, mari kita berangkat sekarang, baik. Tetapi mana peti harta itu? Han Bi Ing terkesiap lalu berbaling kepada Wan Ong Kui, Wan Ong Kui, dimanakah engkau menyimpan peti itu? Sebelum Wan Ong Kui menjawab, Pong Kui Tik sudah mendahului, jika engkau hendak memenuhi panggilan ayahmu, silakan. Tetapi tentang peti harta itu, jangan engkau bawa serta. Mengapa Ko Chai Seng tercejut? Karena itu bukan milik Han Bun Leong. Han Bi Ing terkejut, lebih dua Ko Chai Seng. Serentak dia berseru, apakah tamu? Harta itu bukan milik Han Bun Leong. Ya. Lalu milik siapa? Milik Menteri Go Sam Kui. Hai Teriako Chai Seng, jangan engkau bergurau sahabat. Siapa yang bergurau balas Tong Kui Tik memang harta karun itu milik Menteri Pengkhianat Go Sam Kui. Kalau tak percaya tanyakan sendiri kepada Han Bun Leong. Tidak. Han Bun Leong tidak mengatakan apa dua bahkan dialah yang suruh puterinya membawa kembali harta itu, bantah Ko Chai Seng. Tidak bisa, seru Tong Kui Tik dengan tegas, kalau Han Bun Leong menanyakan, suruh dia mencari aku si Ahtek. Ko Chai Seng mulai tegang, tidak mungkin. Harta itu adalah milik Han Bun Leong sendiri. Aku salah seorang sahabatnya yang tahu betul akan keadaannya. Dari mana dia memperoleh harta kekayaan sebesar itu tanya Tong Kui Tik. Dahulu dia bekerja sebagai pengawal Menteri Go Sam Kui. Berapa gaji seorang pengawal Menteri? Bahkan Menteri pun kalau dia benar dua jujur, tak mungkin akan memiliki harta karun yang sedemikian besarnya. Bagaimana mungkin Menteri Go Sam menyerahkan harta karun itu kepada Han Bun Leong dan Tah Ko Chai Seng? Itu memang suatu rahasia, engkau tak perlu tahu. Pokok, aku tahu jelas tentang persoalan itu. Kalau tak percaya tanyakanlah sendiri kepada Han Bun Leong. Hektometer, rupanya anda hendak cari perkara, bukan seru Ko Chai SSNG yang mencium gelaga tak baik. Itu terserah kepadamu, sahut Tong Kui Tik, kalau engkau tak mengutik tentang peti harta itu, urusan ini pun selesai. Tetapi kalau engkau berkeras kepala, Hektometer, bukan salahku kalau terjadi sesuatu. Nona Han, di mana peti itu seru Ko Chai Seng kepada Han Bi Ing. Han Bi Ing heran mengapa tiba dua Tong Kui Tik bersikap demikian. Tetapi dia seorang nona yang cerdas. Ia tahu bahwa tentu ada hal dua yang menyebabkan mengapa Tong Kui Lik bersikap begitu. Wan Ong Kui juga mempunyai pendapat begitu. Serentak dia berseru, In Mu Ai, jika engkau lihendak merawat ayahmu, silakan. Tetapi peti itu janganlah engkau bawa dulu. Kalau benar ayahmu menghendaki barang itu, baru nanti kita mengambilnya. Wan Ong Kui, maukah engkau ikut aku menjenguk ayah tiba dua Han Bi Ing bertanya. Baik, sahut Wan Ong Kui. Karena sudah menyanggupi hendak mengantar Han Bi Ing, malu kemanapun dia akan tetap mengantar. Diam dua iap pun curiga kepada kedua pendatang itu. Ko Sian Seng, kata Han Bi Ing, nanti setelah bertemu dengan ayah dan jika ayah benar dua menghendaki, kami akan datang kemari lagi untuk mengambilnya. Tidak, Nona Han, jawab Ko Chai Seng dengan nada keras, perintah ayah Nona harus dilaksanakan. Aku tak mau mengantar Nona kalau Nona tak membawa peti itu. Hektometer, aneh engkau ini, seru In Hong, mengapa engkau berkeras menghendaki peti itu El? Jangan ikut campur, budak perempuan bentak Ko Chai Seng. Memang Nen Hong sudah tak senang kepada Ko Chai Seng. Dibentak dan dimaki sebagai budak perempuan, darah itu pun marah, kalau begitu pergilah engkau. Cici Eng tidak boleh pergi, peti itu pun jangan harap kami serahkan kepadamu. Budak liar, engkau berani lancang bicara ku tampar mulutmu. Coba saja kalau engkau berani In Hong menantang, melangkah maju dan tegak bercekak pinggang di hadapan Ko Chai Seng. Tiba dua lelaki kawan Ko Chai Seng, segera maju dan ayunkan tangannya. Hang, jangan cari perkara, teriak tong kuitik seraya mengangkat tangan seperti sikap orang yang mencegah. Lok, auh, lelaki tua itu terlempar dua-tiga langkah ke belakang karena perutnya didupak In Hong. Ketika hendak menampar, sekonyong-konyong lelaki tua yang berpakaian seperti seorang pertapa itu rasakan tangannya kaku sehingga sukar digerakan. Dan pada saat itulah In Hong mengirim sebuah tendangan ke perut orang. Merah pada muka pertapa tua itu. Walaupun dia tak terluka tetapi sekali gebrak dijatuhkan oleh seorang anak. Perempuan, dia malu sekali. Dan sebagai seorang berilmu tinggi dia tahu apa sebab lengannya mendadak kaku. Ho, rupanya engkau memiliki ilmu tenaga sakti yang hebat, lo heng, serunya kepada tong kuitik, tetapi sayang caramu tadi tidak sportif. Benar, sahut tong kuitik, tetapi rasanya masih lebih sportif daripada perbuatan seorang angkatan tua yang hendak menghina seorang bocah perempuan. Baik, sahut pertapa itu, jika demikian aku jengin berkenalan dengan kepandayanmu. Mari kita bermain beberapa jurus. Tong kuitik terpaksa menyambut tantangan itu. Keduanya segera berhadapan. Tetapi sebelum mereka mulai bertempur, ko chai seng suh berseru, suto siang jin, kalau siang jin hendak bertempur, jangan bertempur secara percuma. Bagaimana maksud ko heng sahut pertapa itu? Bukankah dia tadi yang menentang soal peti harta? Oh, benar, benar, pertapa itu cepat dapat menanggapi maksud kawannya. Ia berkata kepada tong kuitik, Anda melarang peti harta itu tak boleh kami bawa, bukan? Ya. Nah, kita bertaruh. Kalau aku menang, apakah engkau bersedia menyerahkan peti itu? Aku takkan menghalangi apa maksudmu. Peti itu bukan aku yang menyimpan. Tetapi aku berhak untuk melarang setiap orang tak bertanggung jawab yang hendik membawanya. Lalu siapa yang menyimpan? Aku tak berhak menjawab. Sekarang kita bicarakan persoalan kita sendiri. Bagaimana kalau engkau kalah? Aku pergi dari sini sahut pertapa itu. Baik, mari kita mulai. Tunggu, seru pertapa, lalu berpaling ke arah kocaiseng. Bagaimana pendapat ko heng? Syaratnya terlalu enteng, seru kocaiseng. Paling tidak, dia ayus memberitahu di mana tempat peti itu disimpan. Tilak perlu, tiba dua wan ong kui menyelutuk, akulah yang menyimpan peti itu. Jangan mendesak tong lociampuwa. Ho, lalu engkau juga menghendaki bertempur. Ya, jawab wan ong kui. Ia memperhitungkan reng hendaki atau tidak, orang syiko itu tentu akan mendesak ia untuk memberikan peti itu. Apakah engkau yang hendak menantang wan ong kui teriak in hong? Ya, sahut kocaiseng. Ah, masakan engkau berani, kenapa tak berani? Karena setiap kali bertempur, wan ong koe tentu maju berdua dengan aku. Dan biasanya setiap lawan tentu tak dapat bertahan lama. Sombong bentak kocaiseng, jangankan hanya dua, empat atau sepuluh budak perempuan seperti engkau, aku masih sanggup menghajar. Baik, kata in hong lalu mengajak wan ong kui, wan ong koe, mari kita remuk manusia yang ingin merampok peti harta ini. Wan ong kui mengangguk. Apa janjimu kalau kalian kalah seru kocaiseng? Bukankah engkau menghendaki peti harta itu balasi? In hong? Ya. Dan apa janjimu kalau engkau yang kalah? Kocaiseng tertawa lepas, jika aku kalah, ha, ha, terserah saja pada kalian aku bagaimana? Baik bersiaplah, seru in hong seraya mencabut sepasang pedang. Wan ong kui pun juga melolos pedangnya. Oh, kalian menggunakan pedang seru kocaiseng, bagus, bagus. Supaya pertempuran ini lebih menggairahkan semangatku, biarlah ku layani kalian dengan sepasang tangan kosong. Karena kugunakan senjataku, dikhawatirkan terlalu cepat selesainya, kurang menarik. In hong geram tetapi diam dua ia hendak membuat panas hati orang, jangan sombong, bung. Coba engkau katakan, berapa lama engkau mampu bertahan? Ho, budak perempuan, engkau benar dua bermulut besar, seru kocaiseng, kalau dalam sepuluh jurus aku tak mampu mengalahkan kalian aku akan pergi dari sini. Ah, jangan, seru in hong, kasihan kalau dalam sepuluh jurus. Bagaimana kalau ku beri seratus jurus? Gila teriak kocaiseng makin panas, sebenarnya sepuluh jurus itu sudah terlalu banyak. Kalau aku mau mempercepat, dalam lima atau enam jurus saja, kalian tentu sudah rubuh. Cis, enak saja kalau ngoceh, teriak in hong, lima kali lima, dua puluh lima jurus, ku beri kesempatan kepadamu. Budak liar, kalau dalam lima jurus aku tak dapat mengalahkan engkau, aku akan pergi. Uh, jangan banyak mulut, lekas mulai bentak kocaiseng seraya menampar in hong. In hong loncat menghindar ke samping. Namun ia rasakan angin pukulan sastrawan yang menyambar telinganya, tajam sekali. Kocaiseng tak dapat melanjutkan serangannya kepada in hong karena saat itu dia sudah diserang Wan Ongkui. Wan Ongkui tahu bahwa dibalik kata dua yang congkak dari sastrawan itu tentu didukung oleh kepandainya yang sakti. Maka ia terus melancarkan ilmu pedang Pahoa Kiam. In hong juga maju dan memainkan ilmu pedang Song Ong Tiap Kiam atau ilmu pedang Sepasang Kupu-Kupu. Ilmu pedang itu ia dapatkan dari Sim Hui Sutai, seorang rahib sakti kenalan Tongkui Itik. Kebetulan Sim Hui Sutai yang tengah mencari daun obat, bertemu dengan in hong. Melihat darah itu mempunyai bakat dan tulang yang bagus, Sim Hui Sutai segera menyatakan hendak mengambilnya sebagai murid. Tetapi dasar nakal, in hong malah menghina rahib itu, kalau engkau memang sakti, hayo kejarlah aku. In hong terus lari naik ke puncak gunung. Ia mengira masakan rahib tua yang lemah itu mampu mengejarnya. Tiba di pondoknya, engkohnya sudah menyambut di luar. Engkong, ada seorang rahib tua hendak mengambil aku sebak murid. Lucu, L.N. hong tertawa mengejek. Mengapa lucu tanya engkongnya? Bukankah apa yang engkong ajarkan kepadaku itu sudah hebat sekali? Tongkui Itik gelengkan kepala, di atas gunung masih ada langit. Orang sakti masih ada yang lebih sakti. Hong, jangan engkau membanggakan kepandayanmu. Ilmu silat itu tiada batasnya dan orang sakti yang terpendam itu, banyak sekali. Hong, mengapa engkau menolak diambil murid? Eh, engkong ini bagaimana si gumam hong, sedang berjalan mendaki gunung sudah susah, masakan hendak menjadi guruku. Dia lalu menceritakan bagaimana ia menantang rahib tua itu untuk mengejarnya. Tongkui Itik tertawa, ya, benar. Tetapi engkau juga keterlaluan, masakan seorang tua engkau ajak adu lari. Salahnya mengapa mau? In Hang tertawa, salahnya mengapa mau mengambil murid aku? Tetapi kalau umpama dia mampu mengejarmu, apakah engkau mau menjadi muridnya? Tanpa ragu dua In Hang mengiakan. Tongkui Itik tertawa, ai, engkau ini memang budak liar. Hang, ambilkan pipaku di meja dalam. In Hang lari masuk ke dalam ruangan. Tiba ia menjerit dan lari keluar lagi, engkong, engkong mengapa? Rahib itu berada dalam ruang kia-jia. Rahib tua? Aneh, aku juga tak tahu. Engkongnya tertawa dan mengajak In Hang masuk. Sutai, memang beginilah watak cucuku yang liar itu. Tongkui Itik tertawa lalu membentak In Hang. Hom, mengapa engkau tak lekas mengaturkan hormat dan maaf kepada Sutai? San Hui Sutai adalah guru dari mendiang mamamu. In Hang terkejut dan gopoh berlutut memberi hormat serta mengaturkan maaf. Bangunlah, nak. Kalau melihat wajahmu, aku terkenang pada ibumu, kata Sim Hui Su, hei dengan berlinang-linang. Hang, adalah karena melihat wajahmu yang mirip mamamu itu maka Sutai tertarik dan hendak mengambilmu sebagai murid, kata Tongkui Itik. Dari hasil pembicaraan, mengingat In Hang berat untuk berpisah dengan lengkongnya, maka Sim Hui Sutai tinggal beberapa waktu di gunung itu. Setiap setengah tahun atau paling lama setahun sekali, Sim Hui Sutai tentu datang lagi untuk memberi pelajaran ilmu silat. Sengoutiap kiam huat atau ilmu pedang sepasang kupu dua adalah ajaran dari Sim Hui Sutai. Berkata Sutai itu, inilah ilmu pedang yang pernah ku berikan kepada mamamu dulu. Engkau harus mampu mempelajarinya dan mencapai hasil yang lebih baik dari mamamu. Ilmu pedang sepasang kupu dua memiliki gaya dan gerak yang lincah dan lemas. Sim Hui Sutai telah menciptakannya sendiri. Ilmu pedang itu tepat sekali untuk wanita. Sudah dua bahkan hampir tiga tahun Sim Hui Sutai tak datang. In Hang gelisah dan akhirnya mendesak engkongnya diajak turun gunung mencari nenek gurunya itu. Kebetulan pulauan Ong Kui memainkan ilmu pedang pehoa kiam atau seratus bunga. Ilmu pedang itu serasi sekali mempunyai imbangan ilmu pedang sepasang kupu-kupu. Yang satu berhamburan bagai seratus bunga mekar. Yang satu berlincahan bagaikan sepasang kupu menari-rari di atas rumpu bunga. Tetapi Ko Chai Seng memang lihai. Walaupun dia dijepit dan muka belakang tetapi dia masih dapat menghalau ataupun menghindar dari kedua taburan pedang lawan. Hanya diam dua dia terkejut dan geloh karena terlalu memandang rendah kepada lawan. Sementara di partai lain yaitu Tong Kuitik lawan Pertapa Tua Sutokiat juga berlangsung pertempuran yang didasyat. Keduanya bertempur dengan tangan kosong, tetapi dasyatnya lebih dari menggunakan senjata tajam. Pertapa Sutokiat itu memiliki ilmu pukulan luar biasa yakni Im Yang Gero Heng Chiang atau pukulan lima unsur negatif positif. Suatu ilmu pukulan yang sakti dari dunia persilatan daerah Tibet. Disebut lima unsur karena pukulan itu mengandung lima macam tenaga dalam panas, dingin, keras, lunak dan lekat. Untung kepandaian Pertapa itu belum mencapai tingkat yang tinggi dan baru mencapai tataran ketujuh, tetapi sekalipun demikian, hebatnya sudah tak terperikan. Dengan susah payah Tong Kuitik menggunakan tenaga sakti Kiu Yang Sin Kang, ilmu andalan dari perguruan Gobi Pei. Kiu Yang Sin Kang bersifat lunak tetapi menghancurkan yang keras. Hektometer, siapakah Pertapa ini? Walaupun ilmu pukulan Im Yang Gero Heng Chiang yang dimiliki belum mencapai tataran ke sembilan, tetapi sudah begini hebat, pikir Tong Kuitik. Karena pernah mengembara ke daerah Tibet maka dia pun dapat mengenal ilmu pukulan Im Yang Gero Heng Chiang. Ilmu pukulan itu termasuk salah satu dari sepuluh Lui Chiang atau pukulan geledek dari dunia persilatan Tibet. Tetapi Pertapa itu juga tak kurang kejutnya siapakah orang tua ini? Mengapa dia memiliki tenaga sakti Kiu Yang Sin Kang yang begini hebat? Karena saling juri, keduanya tak berani memandang enteng lawan. Pada saat pertempuran yang berjalan serba cepat dan dasyat itu mencapai lima puluh jurus, tiba dua Pertapa Sutokiat menyerang dengan jurus Sineng Tianqi atau Raja Wali Sakti mengembas sayap. Sepasang tangan susul menyusul melancarkan pukulan maut. Yang satu diambari dengan tenaga dalam keras dan yang satu dengan tenaga dalam lekat. Hektometer apa boleh buat, pikir Tong Kui. Cepat dia gunakan jurus cuita jutmui atau mabuk keluar pintu. Jurus itu merupakan jurus serangan membalas serangan. Dengan gerak sempoyongan seperti orang mabuk sepasang tangan Tong Kui Tik pun berhamburan menangkis dan menghantam tangan lawan. Terdengar bunyi macam api di siram air ketika tangan mereka beradu. Keduanya tersurut mundur dua langkah. Tong Kui Tik rasakan lengannya kesemutan tetapi Pertapa itu pun tergetar lengannya. Jelas keduanya berimbang. Diam dua Tong Kui Tik terkejut. Belasan tahun ia mengasing diri di gunung untuk mengasuh In Hong. Sejak ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, In Hong yang masih kecil itu ikut pada Ing Kongnya. Di samping mengajarkan ilmu silat kepada cucunya, Tong Kui Tik sendiri pun giat berlatih ilmu silat, terutama untuk mencapai kesempurnaan dalam tenaga Saki Ikiu Yang Sinkeng. Tetapi dia tak kira bahwa begitu turun gunung dia harus sudah bertemu dengan seorang Pertapa dari Seik yang berkepandaian begitu tinggi. Ternyata Pertapa Sutokiat itu salah seorang kaki tangan Torkun, Panglima Besar Balat Tentara Ong. Demikian pula sastrawan Ko Chai Seng. Keduanya memang diperintah Torkun untuk menyelundup ke dalam daerah kekuasaan Kerajaan Beng, untuk menyelidiki kekuatan mereka. Dan juga untuk menghubungi dan membujuk Jenderal II maupun Menteri Kerajaan Beng yang ingin berhamba pada Kerajaan Cheng. Sejak ikut Torkun, baru pertama kali itu Sutokiat menghadapi seorang lawan yang dapat mengimbangi kepandainya. Pengah kedua lawan itu menumpahkan seluruh kepandainya, sekonyong-konyong di sebelah sana terdengar In Hang berteriak, Hai, sastrawan gadungan, engkau mempunyai muka atau tidak? Hektometer, desu ko Chai Seng dengan geram. Wan Ongko, berhenti dulu, teriak In Hang seraya loncat ke belakang. Kenapa walaupun heran namun Wan Ongkui ikut loncat mundur? Tadi dia bilang dalam lima jurus tentu dapat mengalahkan kita. Sekarang sudah berapa jurus? Dua puluh lima jurus. In Hang berpaling ke arah ko Chai Seng, serunya, tuh dengar tidak? Kalau minta tambah bilang dang terus terang L. Merah pada muka ko Chai Seng. Terima kasih telah menonton!